Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seribu kali seribu piksel lalu kemudian kita buat frame pertama disini menggunakan detangle tool dan disini kita tekan control teman-teman ya biar ukurannya square ya nah seperti ini lalu yang berikutnya kita akan duplikat disini kita akan duplikat lalu kita kecilkan ya nah untuk kecilnya ini terserah teman-teman ya tapi disini saya akan coba bagi 3 1 2 3 ya seperti ini kurang kecil lagi nah mungkin seperti ini lalu yang berikutnya disini saya akan ubah warnanya teman-teman ya agar nanti ketika saya menjelaskan bisa dibedakan mana bingkai kecil mana bingkai besarnya ya oke yang berikutnya disini kita tarik aja tekan shift ya agar atas dan bawah ikut-ikut membesar ya seperti ini nah kira-kira seperti ini nah kalau sudah kita akan ubah ukurannya disini menjadi bentuk seperti kubah nah untuk membentuknya seperti kubah ini harus kita jadikan objek tupa terlebih dahulu agar bisa kita tarik-tarik sudut-sudutnya lalu disini kita pergi ke edit node ya lalu kemudian ini kita seleksi keduanya kita akan kasih titik tengah disini kita klik disini nah maka sudah muncul satu titik lagi di tengah nah kalau sudah pastikan disini kita hanya memilih satu titik kemudian kita bawa ke atas nah agar dia lebih balance kiri dan kanan kita tekan ctrl seperti ini set nah lalu kemudian kedua titik ini kita seleksi kita turunin sedikit nah seperti ini lalu yang ini kita naikkan ya sini kita klik nah akan muncul satu tanda bulat disini tinggal kita naikkan ke atas dan kita tekan ctrl agar dia lurus ke atas seperti ini nah mungkin seperti ini oke nah untuk ini kita bawakan lagi seperti ini kita naikkan lagi ke sini mungkin yang di tengah ini kita turunin sedikit lagi nah sekarang sudah kita dapatkan satu kubah ya seperti ini oke kita naikkan lagi ke atas nah sekarang sudah selesai teman-teman ya nah untuk objek yang sebelah kanan ini tidak kita pakai teman-teman ya kita hapus saja seperti ini kita seleksi semua titiknya kemudian kita delete segmen disini nah kita hapus kemudian disini kita duplikat aja kita duplikat nah seperti ini lalu kita flip horizontal seperti ini nah maka dia sudah bergabung ini fungsinya adalah agar lekukan kiri dengan kanan ini sama nah belum sampai disini teman-teman ya pastikan disini ujungnya sudah ketemu nah kita aktifkan snipnya seperti ini lalu kemudian kita pilih nah untuk mempermudahnya mungkin untuk warna yang ini kita ubah lagi seperti ini pastikan di bagian objek yang orange dan biru kita seleksi tekan zip kita pilih keduanya kemudian kita pergi ke edit part disini dan kita block ya kedua titik tadi jadi ujung yang orange dan ujung yang hijau pastikan sudah terseleksi keduanya seperti ini ya nah kalau sudah tinggal kita join disini nah maka sudah bergabung nah berikutnya adalah kita akan membuat yang dibawah ini nah tidak perlu kita buat lagi disini tinggal kita duplikat yang atas ini caranya kita potong terlebih dahulu yang bagian tengahnya ini ya kita gunakan difference ini nah lalu ini kita duplikat ya yang hijau kita duplikat lalu kita flip vertical seperti ini nah kita bawa kesini tinggal kita gabungin nih ya kedua ini kita gabungin part kita union nah permasalahannya adalah ketika kita ingin menggabungkan kedua ini jangan kita tarik seperti ini nah maka dia akan berubah nanti bentuknya cukup kita klik edit part disini kemudian kita seleksi semuanya ya seperti ini nah maksudnya bukan seleksi semuanya tapi di bagian setengah dari ini kita seleksi kita naikkan ke atas seperti ini kita turunkan tekan control ya seperti ini nah kalau sudah tinggal kita pilih yang warna merah tekan shift lalu kita rata tengah seperti ini nah kalau sudah terasa bagus ya tinggal kita union semuanya mungkin ini kurang tinggi ya kurang tinggi kita seleksi lagi disini nah disini kita naikkan lagi ke atas tekan control dan kita tengahkan lagi seperti ini boom nah kalau sudah ini tinggal kita duplikat lagi ya kita duplikat lalu kita flip ya 90 derajat kita klik disini boom nah maka sudah tinggal kita seleksi semuanya disini ya lalu kita union boom nah maka sudah terbentuk seperti ini teman-teman ya langkah berikutnya mungkin yang belakang ini kita akan ganti backgroundnya menjadi warna hitam ya lalu ini kita ganti warnanya emas nah disini kita akan bagi dua ya agar terlihat seperti 3D maka disini mungkin struknya kita akan membesarkan lagi di angka 35 ya nah seperti ini lalu kemudian kita akan buat gradient ya kita buat gradient dan ini masih bentuknya struk teman-teman ini bukan pad kita lihat disini view lalu kita pilih speed mode kita pilih disini nah ini bentuknya masih struk ya maka untuk membuatnya gradasi kita pilih yang struk disini struk paint lalu kita pilih gradasi disini kita klik disini oke kita meringkan aja kemudian ini ya yang ujung ini kita kasih warna kuning nah bagian alfanya kita naikin di angka 100 agar dia solid warnanya nah mungkin seperti ini kita klik lagi kita akan tambahkan gradient disini kita klik sekali lagi oke seperti ini nah kalau teman-teman nanti bingung membuat gradasi emas nanti bisa cari referensi di internet itu ada ya nanti ada semacam palette warnanya bisa kita gunakan nah disini kita nambah-nambah aja kemudian disini kita ganti ganti warna kuning lagi dan disini kita ganti warna kuning lagi disini lagi kita ganti seperti ini nah untuk warna ini terlalu kuning tambah kesini ini kita harus cari perbedaannya nanti disini teman-teman ya oke nah seperti ini ini kita agak tuakan sedikit warnanya ini juga sama disini warnanya lebih tua lagi naik ke atas seperti ini nah mungkin ya cukup lah disini teman-teman ya nah mungkin seperti ini teman-teman ya gradasi emasnya lalu berikutnya ini kita akan duplikat ya kita duplikat seperti ini dan ukuran stroke-nya kita ganti menjadi hair line nah maka ada semacam satu garis di tengah ini ya dan kita coba kita ganti warnanya menjadi warna putih ataupun warna merah ya agar bisa kita melihat perbedaannya nah tadi yang tengah ini adalah bentuk stroke maka kita jadikan stroke to part dulu kita pergi ke menu part kita pergi lalu kita pilih stroke to part nah tadi yang di belakang ini bentuknya masih stroke sekarang sudah menjadi part coba kita lihat di view kemudian speed mode disini nah ya seperti ini nah yang di belakang ini sudah menjadi part ya oke lalu berikutnya kita akan bagi dua tadi dengan garis yang kecil ini kita klik ya lalu kita tekan shift kita pilih yang di belakang tadi kita pergi ke menu part lalu kita pilih division nah maka sudah terbagi ya ini kita tes ya sudah terpotong lalu yang berikutnya adalah bagaimana caranya membuat ini seperti 3D bisa kita flip dengan cara seperti ini ya nah maka sudah terbentuk tapi permasalahannya adalah ketika nanti kita membuat ukurannya tidak sama ya itu akan terkendala ya biasanya beda nah untuk ngatasi itu kita pakai cara yang lebih baik ya disini kita klik gradientnya kemudian yang kita putar adalah gradientnya bukan objeknya maka kita klik aja disini kita reverse ya nah kalau misalnya belum tepat belum menemukan warnanya yang tepat bisa kita putar seperti ini gradientnya ya nah sudah terbentuk seperti ini kita tarik lagi oke sudah menjadi seperti ini nah sudah jadi itu teman-teman tinggal kita lihat disini ada semacam garis hitam ini tidak masalah sebenarnya ketika kita export dalam bentuk PNG ataupun JPEG itu tidak masalah tapi kalau misalnya teman-teman agak terganggu dengan bentuk seperti ini tinggal kita pilih semuanya seperti ini ya lalu kita duplikat kita group dulu ya lalu kita duplikat kita coba 1 2 3 boom nah maka hilang garis hitamnya oke seperti ini teman-teman caranya nah kalau teman-teman nanti cara gunakan cara yang lain misalnya kita gunakan pakai dynamic offset ataupun pakai link offset itu akan beda nanti jarak ini ya disini bisa menjadi bundar ya dan disini nanti tidak adil ada yang besar ada yang kecil maka kita gunakan tadi dengan cara yang telah kita buat di video ini baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe dan jika teman-teman tertarik dengan projek-projek yang saya kerjakan silahkan di polo aja IG saya ada di bagian deskripsi ya baiklah saya Hindra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih